Halo semuanya, saya kembali lagi Hari ini kami mempunyai challenge quest baru Untuk membangun Brave Insignia untuk X-Star atau Pyroglossial Last while, Piercing Conviction Saya sudah di sini, saya ingin berbagi strategi 1 turn kill Dengan semua misi yang telah berhasil Saya akan membutuhkan Renovision Untuk mempunyai strategi saya Dan ini adalah squad saya Saya juga membawa Pyroglossial Dengan Hiomonto Innet Ice Elements Dan saya akan memberi dia Atk 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 Ok, ya 5.7k Oke, saya rasa itu cukup Dan seterusnya, saya bawa Renovision Saya menggunakan dia dengan Ice Brain, itu Inet Ice Oke, tidak apa-apa spesial Dan saya bawa Ardine Saya menggunakan dia dengan Muramasa, itu Inet Human Killer Dan Hiomonto, itu Inet Ice Untuk bisa menggunakan golem dalam 1 turn Anda harus menggunakan Ardine dengan katana atau kuat Oke Stun killer, breath soul, and graceful footwork Jadi, ini adalah Ardine's Detail Human Killer 100% Stun killer 200% Selanjutnya, Cloud Envy Saya menggunakan dia dengan Ice Brain, juga Inet Ice Elemen Jadi, Conclusion adalah, saya akan fokus pada Ice Damage Yup Dan ini adalah Detailnya Human Killer 205% Plus Stun killer 225% Oke, saya rasa itu cukup Dengan hanya 3.5k Atk Point Saya membawa Unit terakhir saya Veritas of the Dark Dengan Northern Light Dengan Inet Ice 2.5k Ya Nothing special With only 2.5k Atk Point So Let's give it a try Yup With Golem Ada 3 part Right Arm Left Arm And Body But As you can see That He has Mitigation On his body And left arm So This turn Renovision Will cast Prominent Saber To boss Attack To all allies And then Helios Saber And I will cast Astral Age Yup And And now Please Look carefully How I Imperial Eyes To left And body Okay I will target To left arm First And then his body I will cast Dual Blood Flush Revelation And then Exorcising Storm To break Yup I will target Raksasa Raksasa Blade From Ardine So Let's see Please look carefully One Two Yup So This is My strategy To build With Golem In one turn Okay Nice Thank you Ardine As you can see Left arm As you can see Already Imperial With Eyes And body Imperial With Eyes And now Renovision Cast Triple Astral Age Chaining With Triple Shadow Punishment Cloud Entry Turn into Breath Shift And cast Triple Spinning Slash Okay So Here we go Come on Yup One more time Yes I did it Oh Nice Man Woo Yeah So That is My strategy To clear this Advance mode In one turn With all mission accomplished I hope you guys Uh To clear this Like this Strategy And Hopefully You You guys Can farm Breath Breath Insignia Easily With Efficient Strategy Okay So I thank you so much For watching this video Guys If you guys Have anything to discuss About this game Please Feel free to add Comment below See you on my next video Bye Bye Bye